Sebuah toko mebel di pasar kota Prabu Muli di amuk si jago merah. Dari dugaan sementara, peristiwa tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, pemilik toko mebel mengalami kerugian material. Amukan si jago merah melanda toko mebel di pasar kota Prabu Muli, tepatnya di depan Masjid Agung Nur Arafah Pani Sore kemarin. Tiga unit mobil damkar dibantu satu unit mobil damkar Pertamina diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena tidak bisa masuk disebabkan ruangan yang dipenuhi asap, ditambah barang toko yang mudah terbakar. Dua unit sepeda motor yang berada di dalam toko juga ikut terbakar. Untuk memadamkan api di lantai atas, petugas terpaksa untuk memecahkan kaca jendela toko. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun korban mengalami kerugian material karena hampir seluruh barang dagangan yang berada di toko terbakar dan rusak. Jam berapa wak ini wak? Jam 8. Siapa kita yang terbakar ini wak? Punya toko adik kita, Mulyadi. Mulyadi wak. Jualan apa wak? Itu toko mebel ini. Mebel ya? Ya, mebel. Kira-kira kira-kira apa wak ini wak? Konsul listrik. Konsul listrik? Ya. Terus ada korban gak? Tak kata, tak kata korban. Alhamdulillah hati korban wak. Cuma itu kasur-kasur semuanya dia terbakar. Motor ada dua unit ya. Motor dua unit ya? Ya, dua motor. Sementara itu, salah satu petugas Damkar mengatakan, setelah menerima laporan adanya kebakaran sekitar pukul 20, waktu Indonesia Barat, petugas Damkar langsung terjun ke lokasi kejadian dan butuh waktu satu jam untuk memadamkan api. Laporan teman-teman tiket langsung otw ke lokasi yang menurunkan dua unit mobil Damkar, satu unit mobil tanking. Ya, berikut dengan anggota tiket kurang mobil 15, 18. Tadi ada bantuan dari mobil Pertamina, berapa unit dia, Pak? Pertamina setahu kami itu ada satu unit, Dugaan sementara penyebab kebakaran dikarenakan arus pendek listrik. Saat ini petugas kepolisian telah mengamankan lokasi dan memasang garis polisi. Anggi Perkasa, Pau TV